Halo teman-teman, balik lagi ke channel youtube saya dan di video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah mobil yang udah dimodifikasi dan mobil ini adalah mobil jeep yang sudah di swipe engine dan pergantian kaki-kaki dan ini adalah mobilnya selamat menikmati nah ini adalah jeep wheelies tahun keluaran 40-an ya 40-an itu modelnya kayak gini dan mobil ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk biar bisa buat offroad ya karena untuk aslinya sendiri mobil ini tuh gak ada safety-safetynya sama sekali jadi untuk mobil ini sudah dibuatkan raw bar biar aman lah buat ini ya buat offroad terus untuk setirnya ini mobil ini sudah dirubah di setir kanan karena mungkin menyesuaikan ya drivernya menyesuaikan ini kan di Indonesia jadi dirubah ke setir kanan terus untuk jognya mobil ini juga sudah dirubah menggunakan jog yang lebih nyaman karena aslinya itu enggak ada kayak gini ya cuman cuman sebaris bahu aja nggak sampai ke kepala atau ke headrest nya nah kita langsung ke mesinnya aja nah untuk mesinnya mobil ini menggunakan mesin Grand Cherokee yang inline 6 jadi baris 6 6 silinder dan ini 4000 cc yang bisa menghasilkan tenaga sampai 170 horsepower ya tapi kurang tahu detailnya sih bener apa enggak sih ya pokoknya sekitaran segitu ya dan karena untuk mesin aslinya itu kapasitasnya sangat kecil dan kalau buat offroad tuh kalau pakai mesin aslinya mobil ini mungkin kurang bagus ya dan mobil ini memiliki transmisi itu bisa 4x4 juga jadi memang dikhususkan buat offroad dan kaki-kakinya ini sudah menggunakan kaki-kaki pada Toyota Land Dooser jadi sudah dirubah juga terus untuk bannya mobil ini menggunakan ban ukuran 3x1 dengan velg yang di custom juga karena velgnya ini sebenarnya enggak segede ini ini velg 2 jadi 1 jadi disambung di custom terus untuk tanknya juga dipindahkan ke atas ini biar lebih amannya karena buat offroad ya terus disini juga ada aki aki ini untuk fungsinya akhirnya ada dua jadi yang satu untuk mesin yang satunya untuk winch jadi biar kalau macet dilubur dia tetap bisa ditarik pakai winch nah posisinya sekarang lagi pasang si winchnya itu nah untuk penerangannya mobil ini sudah diganti dengan lampu yang lebih terang yaitu pakai hid proyektor juga jadi fungsinya ketika lagi ada di sawah atau di hutan pasti akan lebih kelihatan dan disini juga ada lampu tembak juga fungsinya juga tetap sama untuk sebagai penerangan yang lebih bagus kemudian disini ini adalah air intake jadi air intake ini fungsinya karena memang ini dibuat sampai ke atas ya biar kalau teredam lumpur itu mobil ini tuh tetap mesinnya enggak mati dan ini dibuat pakai plat besi yang penting tuh kalau jip tuh ini ya rollbarnya gendang terus pakai sabuk pengaman ada winch itu udah bisa buat offroad lah dan untuk pemasangan apa rober ini juga enggak asal-asalan ya jadi disambungkan ke sasis juga jadi memang bener-bener kuat buat robernya nah buat kalian yang punya Jeep wheelies atau semacamnya buat yang mau pasang rollbar ini kisaran biaya aja ya untuk rollbar full ya full body itu kisaran 7 juta nanti sudah bisa terpasang dan pemasangannya juga rapi terus untuk swap engine nya untuk pasang mesinnya itu biayanya sekitar 5 juta tapi kalian pakai mesin sendiri ya nanti untuk jasanya sekitar segitu untuk pasang mesinnya karena untuk pasang mesin ini memang agak sulit sulit ya karena memang memerlukan dudukan dudukan yang baru kemudian perlu juga untuk membongkar-bongkar body yang lama itu ada pemotongan-pemotongan dan semacamnya itu dia sedikit isu mengenai Jeep wheelies yang sudah dimodifikasi ini dan buat kalian yang pengen memodifikasinya seperti ini misalkan kalian punya Jeep wheelies atau Jeep Jeep katana mungkin seperti ini nah itu dia tadi biaya estimasinya dan kalau pengen bengkel disini juga boleh nanti bisa cek di deskripsi untuk apa kontak bengkelnya sama di map juga ada kalian bisa share cari di map itu bengkel mobil jambor nah itu lokasinya ada di magulang dan bisa mengatasi semua keluhan mobil yang kalian punya oke thank you dan nonton video ini sampai jumpa